Di channel ini saya akan mencoba untuk instalasi online jurnal sistem OJS yang ketiga. Jadi OJS ini akan saya instalkan di jurnal inovasi ya, jurnal inovasi di Joycey ORG. Oke, menggunakan OJS 3 terbaru, langkah yang pertama adalah yang download OJS 3, ketik aja OJS 3 PKP. Di sini bisa kita download OJS yang terbaru, yaitu OJS 3,3 yang terbaru. Ini sudah saya download dan sudah saya ekstrak, kemudian saya ubah menjadi zip agar bisa di-install atau di-upload di c-panel. Dan ini adalah tampilan c-panel dari Joycey ORG, file managernya, kemudian ini public.html-nya, kemudian kita ada file zip-nya. Oke, dan ini masih baru saja dibeli hosting domain-nya, jadi dari domain Indonesia dibeli, kemudian nanti akan di-install OJS 3. Sudah saya tanyakan ke pihak domain Indonesia bahwa di sini sudah bisa untuk meng-install OJS 3 yang menggunakan PHP 7, minimal 7,3, tapi nanti akan kita coba menggunakan PHP 7,4. Oke, sambil menunggu, ini nanti instalasinya adalah instalasi manual ya, manual sebenarnya bisa menggunakan softacolus, tapi saya akan coba di yang manual. Yang pertama adalah langkah pertama, kita buat folder baru untuk data database, jurnal ini, nanti akan kita jadikan sebagai tempat instalasi, tempat instalasi, tempat data semua jurnal yang ada di Joycey, Jadi, disarankan letaknya tidak di public, tapi di home ya, sehingga nanti menyulitkan, menyulitkan. Namun cekah, adanya orang-orang yang tidak akan menjawab, yang akan menyusup ke jurnal ini. Kemanfaatnya, ini salah satu cara agar OJS nanti lebih aman. Oke, kita tunggu sampai dengan 100%. Nah, Joycey adalah Journal of Innovative and Creativity, disingkat dengan Joycey, yang baru mendapatkan ISSN di tahun 2021. Terbit, tiga kali dalam satu tahun, yakni di bulan Januari, Mei, dan September. Kemarin untuk pengurusan ISSN-nya, membutuhkan waktu sebenarnya enggak lama, cuman ngecek-ngeceknya yang mungkin lama enggak dicek, sehingga ternyata sudah ada ISSN-nya, dan mulai tahun 2021, pengurusan ISSN ini adalah gratis. Tidak dipenuhi biaya apapun dari pihak LIBBY. Oke, sudah 100%, kita kembali ke menu file. Nah, ini sudah ada B.J.S. 3-nya. Kemudian, di ekstrak. Ini file-nya, letaknya di publik. Sudah selesai, ini O.J.S. nya, kita pindahkan semua file-nya, di block semua, kemudian dipindahkan ke... Ini file-nya ini kita hapus, ya dihapus, tapi biar bersih saja. Oke, siap untuk di launching di sini, tapi sebelumnya kita buat dulu database-nya. Buat di sini, database-nya. Ini O.J.S. Kemudian, ini juga sama, kita buat O.J.S. password-nya kita generate, di copy, dan ini kita gunakan. Oke, izinkan semuanya, di aksesnya, kemudian next step. Ini sudah jadi untuk nama database-nya, ini nama database-nya sudah jadi. Sekarang kita coba akses ini. Cukup di-enter, nanti pada O.J.S. instalasi. Ini menggunakan PHP 7,3 minimal. Oke, kita lanjut ke sini, menggunakan username. Usernya, ini juga, ini juga, oke, isi password, kemudian di sini, email.com, Isi email admin-nya, kemudian gunakan bahasa Inggris, kemudian ini letak, letaknya tadi, di situ. Ini ya, B.J.VC, DB. Oke, kemudian localhost, username-nya, eh password-nya tadi, kita masukkan dulu. Ini, nama database-nya. Oke, username, kemudian nama database-nya juga sama tadi. Oke, sudah selesai, kita install. Oke, instalasi sudah berhasil, dan kita sudah bisa masuk ya, login. Kemudian, 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 oke, pembuatan atau instalasi Optional System sudah selesai, dan berfungsi dengan baik. Dan nanti akan bisa digunakan untuk membuat jurnal baru Terima kasih telah menonton